Good People, aksi peduli terhadap masyarakat agar tetap bertahan di tengah pandemi dilakukan NET dengan menggandeng aksi cepat tanggap. 3.000 paket makanan dibagikan di berbagai lokasi. Tempat sampah pembuangan akhir Jatiwaringin, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten jadi salah satu lokasi yang disasar oleh tim NET dan aksi cepat tanggap ACT untuk pembagian paket makanan. Meskipun kondisi jalan kurang memungkinkan untuk dilalui dengan berjalan kaki, semangat tim untuk berbagi terhadap sesama tidak surut. Kedatangan tim dan paket makanan langsung disambut gembira oleh para penerima manfaat yang sebagian besar kaum Lansia. Melalui kegiatan ini, tim NET dan ACT ingin menebar semangat pentingnya berbagi kebaikan pada sesama di masa sulit seperti sekarang ini. Hari ini kita berada di Jatiwaringin, tempat pembuangan sampah di kawasan Tangerang. Kita memberikan makanan untuk para tenaga-tenaga pembuang sampah dan masyarakat sekitar yang memang terdampak oleh pandemi. Jadi total keseluruhan NET bekerjasama dengan ACT memberikan, membagikan makanan gratis sebanyak 3.000 paket makanan untuk tenaga kesehatan dan warga terdampak pandemi. Insya Allah besok kita akan bergerak ke daerah Bukasi untuk pembagian makanan untuk tenaga kesehatan dan warga terdampak pandemi. Tim ACT tidak mengolah masakan langsung di lokasi, mengingat kondisinya yang kurang memungkinkan. Karena alasan steril mas, lokasinya enggak memungkinkan untuk memasak di sini karena banyak sampah ya. Jadi kita memutuskan untuk masaknya di Central Kitchen, terus dibawa lewat food truck lalu bagikan di sini. Kalau sebelumnya seperti apa mbak? Kalau sebelumnya kita lihat lokasi dulu, kalau lokasinya memang memungkinkan untuk masak di lapangan, di lokasi, kita masak di lokasi. Aksi membagi-bagikan makanan gratis ini dilakukan secara maraton di wilayah Jabodetabek dengan dibantu Food Truck for Humanity. Aksi serupa digelar di Jakarta Selatan. NET bersama Aksi Cepat Anggap salurkan bantuan makanan siang saji bagi vaksinator dan penerima vaksin di kawasan Lenteng Agung. Cukup dengan memperlihatkan surat vaksin, mereka dapat menerima bantuan makanan siap saji tersebut. Sementara untuk vaksinator, lelawan mendatangi langsung ke gerai vaksin. Sedikitnya, 600 porsi makanan siap saji disediakan untuk vaksinator dan penerima vaksin dengan tujuan untuk menunjang imunitas dan program vaksin berjalan lancar. Kegiatan ini mengusung tema berbagi di masa pandemi. Ada 3.000 porsi makanan yang disediakan untuk lima lokasi di Jabodetabek. Uji Platumairisa, Rindianto melaporkan untuk NET.